Ada yang non-linear. PDE juga sama. Kapan sih kalau Anda ingat ODE itu digatakan linear? Kalau kapan ya? Kalau seperti apa ya? Kalau saya punya ini nih, misalnya di ODE nih. Di ODE. Saya punya misalnya adalah Y aksen dikurangi, misalnya Y dikali Y double aksen min 6X sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang keduanya misalnya apa ya? Y triple aksen min 3X Y aksen sama dengan 2. Ini yang nomor 2. Di antara nomor 1 dan nomor 2, mana yang non-linear? Mana yang linear? Ada yang tahu? Nomor 1? Nomor 1 non-linear. Kenapa nomor 1 non-linear? Kenapa nomor 1 non-linear? Kenapa coba? Karena, oh saya tanya gini dulu aja deh. Ini non-linear yang pertama. Ya, saya tanya gini dulu dulu. Ada Y ada X. Yang mana fungsi, yang mana variable? Yang mana fungsi, yang mana variable? Fungsi ada aksen ya, betul. Berarti fungsi yang Y. X yang variable. Nah, dikatakan non-linear ketika di sana fungsinya ada yang perkalian, Atau fungsinya ada yang kuadrat, atau ada yang sin, logaritma, eksponen. Ya, tidak pangkat 1. Nah, ini non-linear karena ada suku ini. Ada fungsi Y dikalikan dengan derivatif dari fungsi Y. Itu enggak linear. Sedangkan yang kedua, Ini linear. Mungkin sepintas ada yang bertanya, Kok bisa bu linear? Ini kan ada perkalian antara X sama Y. Karena yang fungsi adalah yang Y, yang variable adalah yang X. Di sana tidak ada perkalian dua buah fungsi. Itu kan perkalian antara variable X dengan fungsi Y. Jadi enggak masalah. Itu adalah linear. Sekarang kalau saya ajak ke PDE, PDE juga sama. Hanya saja sekarang fungsinya enggak pakai aksen. Tapi yang kemarin, pakai notasi Leibniz, pakai do-do-an, atau pakai notasi subscript. Pakai XX kecil atau TT kecil. Jadi fungsinya bergantung pada logi dari satu variable. Jadi kalau misalnya PDE, saya punya ini. UXX ini menotasi yang subscript. Kalau pakai Leibniz, berarti pakai yang do-u dibagi do-X kuadrat. Misalnya ini, UTX gitu ya. UTX, terus misalnya plus, di sini T kuadrat, plus satu UT. Sama dengan 0. Sedangkan contoh yang kedua, misalnya saya ambil UX, UT, kemudian misalnya di sini minus gitu ya. 3 UXX plus UT. Sama dengan 0. Mana yang linear? Mana yang non-linear? Mana ya? Ada yang tahu? yang linear-nya atas. Yang linear yang atas. Yang bawah non-linear. Bener nggak ya? Ini linear. Ini non-linear. Bener nggak ya? Ada bisa kasih alasan kenapa yang bawah non-linear? Suku yang mana sih? Nggak ada OSOT-nya nggak sih? Iya. Yang ini, kita punya fungsi U. Jadi di sini U-nya itu adalah fungsi dua variable yang berganggu pada X dan T. Dan ternyata di sini UX dikali UT. Artinya ada fungsi U. Fungsi U-nya dikalikan masing-masing. Itu berarti dia menyebabkan menjadi non-linear. Sedangkan yang atas, kok ada UTX, Bu? UTX itu apa? UTX itu kan berarti turunan campuran ya. Itu nggak masalah. Turunan terhadap X, turunkan lagi terhadap T atau sebaliknya. Kemudian ada T kuadrat plus satu dikali UT. Nggak masalah juga karena yang dikaliikan adalah fungsi U dengan T kuadrat T-nya. Itu adalah variable. Jadi dari sini, di sana kita punya bisa bedakan yang non-linear sama yang linear seperti apa. Jadi sama tuh definisi ODE, PDE untuk linear sama non-linear. Sekarang, sebetulnya ada definisi sendiri mengenai kelinearan suatu operator diferensial. Diferensial. Ini. Apa sih kelinearan suatu operator diferensial itu? misalkan F dan G adalah fungsi multivariable. Kenapa saya bilang multivariable? Kan kita mau bahasnya PDE ya. Jadi multivariable. Kenapa Ibu nggak bilang dua variable? Karena bisa berlaku untuk tiga variable, empat, apapun seterusnya. jadi saya tulis misalkan ada dua-dua fungsi nih. Fungsi F dan G dan dia adalah fungsi multivariable. Kemudian misalkan juga L adalah operator diferensial. Operator diferensial itu apa Bu? Boleh turunan parsial pertama, boleh dodo X, boleh dodo Y, boleh dodo T, boleh juga turunan parsial kedua, dodo do X kuadrat ya, do T kuadrat atau misalnya do X, do T boleh. Jadi apa aja? Misalnya ada foto diferensial. L linear jika memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, ketika operator tersebut dikaitkan ke fungsi F, dikaitkan ke fungsi F, kemudian ditambahkan dengan operator tersebut, dikenakan ke fungsi G, ini akan samanya dengan operator tersebut dikenakan ke F plus G. Dan yang kedua, ketika kita punya operator dikalikan dengan suatu konstanta dikalikan fungsi F, itu sama aja dengan konstanta dikalikan operator yang dikenakan pada fungsi F, dengan C adalah suatu bilangan real. Bahasanya abstrak bulunya ada L operator segala. Jadi L itu sebetulnya fungsinya itu, si L ini adalah pengganti. Pengganti operator diferensial. Operatornya apa sih, Bu? Bisa macam-macam. Bisa macam-macam operatornya. Bisa mau do X yang saya bilang tadi. Sekarang, Bu, gimana caranya kita mau ngecek? Jadi sebetulnya kalau tadi kita punya definisi ODE sama PDL linear sama linear, sebetulnya adalah bisa kita lihat apakah dia memenuhi syarat 1 sama 2 atau enggak. Jika dia memenuhi syarat pertama dan syarat kedua, maka dia adalah linear. Gitu, ya. Ini saya akan kerjakan contoh yang nomor 1, 2, 1 dari buku, ya. Boleh pindah next page? Boleh next page enggak? Boleh, ya. Atau mau difoto dulu, boleh. Kalau mau difoto dulu untuk ke linearannya. Sudah? Oke. Saya lanjut, ya. Saya tulis soalnya dulu yang dari buku. Jadi, dimintanya, kalau di buku, exercise, kalau saya tulis example, karena saya bahas, ya. Tunjukkan, tunjukkan bahwa suan karsial terhadap X dari suatu fungsi F, atau boleh ditulis pakai Leibniz, do F, do X, gitu ya. Dan do Y atau do F, do Y, gitu ya. Nah, ini kurang F-nya. Do Y dari suatu fungsi F, atau do F, do Y, adalah suatu operator linear. Gitu. Ya. Untuk F, X, Y. Jadi, saya pengen tahu nih, sebetulnya operator do F, do X, sama do F, do Y ini, dia operator yang linear, atau enggak. Ya, nanti akan ada pertanyaan B, pertanyaan B-nya, nanti aja. Saya skip dulu, kita akan jadi dulu, ya. Kita pengen tahu nih, sebetulnya, do X dan do do Y ini adalah suatu operator linear, atau enggak. Tadi ingat, bahwa untuk mengecek operator sebuah linear, atau enggak, kita punya dua syarat. Syarat yang pertama, saya hanya akan mengecek salah satunya aja, karena do X dengan do Y, atau sama aja, hanya ganti do F, do X, diganti do F, do Y. Jadi, sebetulnya ketika kita membuktikan salah satu, maka otomatis terbukti kedua-duanya. Ya. Nah, syarat yang pertama adalah, kita mau cek, apakah operator, jadi misalkan L-nya, L-nya adalah do X. Ya. Lalu syarat yang pertama adalah, bisa tulis dulu, misalkan, misalkan L-nya adalah operator do X. Atau do F do X. Kita mau cek syarat yang pertama, L, F plus G, itu harus sama dengan operator L dikenakan ke F, dengan operator L dikenakan ke G. Kita mau cek ini nih, sama apa enggak. Ya. Tapi kita itu harus direct, jadi harus dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri. Jadi, enggak boleh awalnya, dua-duanya begini. Jadi, kalau kalian yang sudah biasa, misalnya ikut olimpiade, ya, itu enggak langsung, enggak langsung dua, dua ke bawah, gitu ya, ruas kiri, selesekkan ruas kanan, selesekkan menuju ke satu. Tapi dari kiri menuju ke kanan, atau dari kanan menuju ke kiri. Nah, sekarang lihat nih, L-nya adalah dodo X. L-nya adalah dodo X. Fungsinya adalah fungsi F plus G. Berarti kita punya di sini adalah F plus G. Sekarang konsep turunan di kalkulus satu, di kalkulus tiga. Kalau saya punya fungsi F plus G, turunannya boleh enggak? Jadi, jadi do F per do X, tambah do G per do X. Boleh enggak? Boleh enggak, teman-teman? Kalau di kalkulus satu, di kalkulus tiga. Boleh, Bu. Boleh. Boleh banget. Nah, sekarang, do F, do X-nya siapa? Do F, do X itu adalah operator L ketika dikenakan ke F. Sedangkan do G, do X adalah operator L ketika dikenakan ke G. Jadi, dia sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu yang kiri, LF plus G sama dengan LF ditambah LG. Gitu. Ya, syarat yang kedua, yaitu operator L dikenakan ke suatu konstanta dikalikan fungsi F. Sama dengan do, do X konstanta dikali F. Kalkulus satu, kalkulus tiga, konstanta itu boleh keluar ketika diturunkan. Jadi, kita punya C, do F per do X. Jadi, kita punya, disini adalah C, L, F. Syarat kedua, dipenuhi L, C, F sama dengan C, L, F. Untuk C, suatu bilangan real. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sambil saya tulis pertanyaan yang B ya. Ini pertanyaan A. Ini yang B, tapi nyambung ke A ya. Tentukan nilai A, B, C, D. Sehingga, saya nggak tahu nih, cukup nggak di slide yang ini ya. Sehingga L, F akan sama dengan A, do F, do X, D, do F, do Y, tambah C, F, tambah D. Anda diminta untuk mencari nilai A, B, C, D, sehingga sekarang operatornya lebih kompleks. Kalau tadi kan standar, operator L-nya cuma diganti do F atau do F, kalau sekarang ternyata L-nya jadi banyak nih, jadi gabungan ada do F, ada do F juga. Dan ingat ketika saya membuktikan yang pertama, sebut soal A, itu nggak cuma buat do F, tapi do F juga berlaku. Nah, sekarang A diminta, gimana nih caranya supaya A, B, C, D kita ini sehingga si L, F-nya ini dia menjadi linear, sehingga L linear. Tentukan nilai A, B, C, D sehingga L, F ini linear. Ya, pertama, tadi apa? Kita punya syarat yang pertama, yaitu L dari F plus G harus sama dengan L, F tambah L, G. Itu syarat yang pertama, ya, yang saya garis bawahi pake warna merah. Kita cek nih, L, F, G-nya jadi apa nih? A, do, do X, saya nulisnya gini, do, F plus G, do X, B, do F, do F plus G per do Y plus C, F-nya diganti pake F plus G. Perhatikan di sini, ini F doang, di sini ada F plus G. Jadi, semua F diganti F plus G. Ditambah dengan D. Ya, saya punya apa dari sini? A do F do X A do G do X B do F do Y B do G do Y C F Bukan sama dengan, ya. Tambah C F plus C G plus D. L F plus G harus sama dengan L F tambah L G. Ya, L F-nya yang mana? L F-nya ini. Ini L F. kalau L G berarti semuanya diganti dengan G. Ya, enggak? Ya. Anda punya bayangan, enggak? Seandainya saya tidak menulis. Apakah kalian bisa mengecek kira-kira A B carinya bebas atau enggak? Bebas atau enggak? Kalau dari yang pertama ini. Ini L F plus G-nya gimana ya? Seandainya saya agak padat ya. Untuk yang ini kan harus sama dengan L F plus L G. L F-nya yang ini di garis bawahnya warna biru. A do F do X tambah B do F do Y tambah C F tambah D untuk yang L G. A do G do X tambah B do G do Y tambah C G tambah D. D-nya ada dua ya, Bu? D-nya ada dua. Nah, coba lihat. Ya. Enggak apa, Pak. Jadi, perhatikan dulu ya. Saya takutnya kalian bingung karena saya lalu saya mepat. Jadi, lihat ini. Yang baris paling bawah itu saya kasih keterangan deh. Ini untuk yang ruas kiri. Yang ruas kanannya ini, yang ini. Apa syarat yang harus dipenuhi supaya L F plus G sama dengan L F plus L G. Berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Betul nggak? Iya. Tapi, untuk yang suku ini saya buatin satu-satu ya. Perhatikan buatannya. Nggak pakai buatannya, pakai panah-panah aja ya. Ini sama dengan ini. Betul? Ini dengan ini eh, salah. Dengan ini, betul. Ini dengan ini 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 C F C F C G C G Tadi ada udah bilang tuh siapa? Bu, yang ruas kanan D-nya cuma satu, Bu. Yang ruas kiri D-nya ada dua. berarti D-nya harus apa? Ada no. Berapa nilai D-nya, Finn? Gimana caranya supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan? Berapa D-nya? D-nya setengah. kalau D-nya setengah, yang kiri jadinya setengah kali dua, satu. Ah, D-nya harus no. Karena di kanan cuma ada satu D, di kiri cuma ada dua D. Di kanan cuma ada satu D, di kiri dua D. Bagaimana caranya dua D sama dengan D? Maka mau nggak mau, D-nya harus no. Tapi ingat teman-teman, kan di sini dimintanya menentukan nilai A, B, C, D, sehingga senior. Kita baru pakai satu syarat. Kita baru pakai satu syarat. Kita masih butuh syarat yang kedua. Boleh pindah slide nggak? Boleh ya? Coba kalian foto dulu, nanti bilang ke saya, saya handphone-nya nggak deket saya. Supaya ternah bulat balik. Udah ya? Kita lanjut nih. syarat yang kedua. Syarat yang kedua, saya nggak pakai C ya. Kalau tadi kan di definisi linear pakai C, tadi udah ada C, C apa tadi? Ada C, F, C, G. Kita pakai konstanta aja ya, bahwa operator linear ketika K dikalikan suatu fungsi, ini harus sama dengan konstanta dikalikan operator dikenakan ke F. Untuk yang kiri, oh, saya tahu. Saya lihat tadi soal di buku aja di PC. Nah, untuk yang L, K, F. Artinya saya punya adalah adalah A dikalikan do K, F per do X B do K, F per do Y kemudian ditambah C. K, F ditambah K, eh, nggak dong. Tadi D-nya harus 0 ya? Ingat ya? Syarat yang pertama, D-nya 0. Jadi boleh ya, saya nggak pakai lagi, tetap D-nya dihilangkan. Ruas kanan, ruas kanan, kita maunya adalah K dikalikan semua. K dikalikan semua. A do F do X tambah B do F do Y ditambah C F. Nah, gitu. Kita lihat nih, K-nya kan boleh keluar ya. Jadi, kita punya AK do F do X tambah BK do F do Y ditambah C, K, F sama dengan AK do F do X BK do F do Y tambah C, K, F. Sama nggak ruas kiri dengan ruas kanan? Persis. Sama. jadi kalau gitu jawab pertanyaan saya, A, B, C-nya harus yang kayak gimana? Supaya dirinya ya, tadi kan jelas D-nya harus 0. Kalau A, B, C-nya ada syarat nggak? Ada syarat nggak? Harus di atas 0? Harus di atas 0. Memang kalau misalnya 0, kenapa? Kalau misalnya 0, Bu, semua jadi 0, gitu ya? Ya. Ya nggak? Jadi, tapi sebetulnya, sebetulnya boleh nggak sih kalau misalnya salah satunya 0 di antara mereka? Boleh. Boleh. Jadi, sebetulnya, teman-teman, jadi nilai A, B, C yang memenuhi adalah maka pertama, kalau D-nya itu wajib 0. Ya. Kalau A, B, C itu adalah elemen bilangan real boleh positif, boleh negatif, boleh, apa namanya, boleh pecahan, desimal, salah satunya boleh 0, keduanya boleh 0. Yang penting A, B, C yang nggak 0 semua. Jadi, kecuali A, B, C, D, sama dengan 0, 0, 0, 0. Jangan sampai semuanya 0. gitu. Ya. Itu jadi kalau sebenarnya kita mau melihat secara matematis secara lebih jauh, memang kalau cuma melihat linear sama non-linear dari zaman kemarin, ya, kita masih masih belum ketemu PDE, kita belum belajar lebih advanced, cukup melihat misalnya ini tadi, ODE sama PDE, cukup melihat dari itu. Tapi sebetulnya, kalau lebih jauh lagi, sebetulnya masalah dia linear atau tidak, lihat operatornya dan dia bisa dicek melalui sifat 2 ini. Ketika keduanya dipenuhi, maka dia akan di linear. Jadi, kalau kalian cek yang warna biru ini, dikenakan ke syarat nomor 1 dan 2, itu dia pasti akan memenuhi. Ya, untuk U-nya apapun. U-nya kan di sini berperan sebagai F dan G. Gitu. Itu yang dimaksud dengan kelinearan dari suatu operator diferensial. Ada peranyaan dulu sampai sini? Nanti kenapa ABCD jauh abel nolet? Jika ABCD semuanya nol, maka operator kita ini yang menjadi apa nih yang digarisbawahi warna yang ini? Ini jadi apa kalau nolet semua? Jadi nol ya? Nol ya? Iya. Ngapain dibahas itu maksudnya? Yang Felix ya? Oh iya, abel nolet sih. Nah itu dia tadi masalah kelinearan dan suatu. Kenapa Finn? Itu tadi D-nya bisa jadi dua itu gara-gara apa ya? Gara-gara dipencah 2L tadi. Ya, jadi kenapa D-nya tapi tiba-tiba ada dua. Pertama itu kan kita mau ngecek bahwa yang mesial linear itu yang ini kan ya Finn ini harus sama dengan yang ini. Ya enggak? Nah, yang ruas kanan itu adalah hasil dari LF plus G. Sedangkan yang bawahnya itu hasil dari ini. Untuk yang LF dia muncul D. Untuk yang LG dia juga muncul D juga. Jadi di sana ada dua buah D. Ya enggak? Sedangkan yang ruas kanan cuma ada satu buah D. gitu. Bayang? Boleh diperopetin dulu deh itunya tulisannya. Iya, iya. Jadi itu mau enggak mau yang kirinya pasti akan muncul dua buah D sedangkan yang kanan cuma muncul satu buah D. Gitu. Mau enggak mau D-nya harus 0. Gitu. Ya. Cukup? Cukup ya? Oke. Nah, sekarang kita sudah bicara keliniaran karena Anda sudah diperkenalkan dengan yang namanya operator dengan yang namanya operator diferensial maka akan lebih mudah bagi saya untuk menuliskan istilah homogen dan non-homogen. Jadi sebetulnya teman-teman di PDE pun ada yang namanya PDE homogen dan non-homogen. Tapi memang kedepannya kalian tidak akan bahas secara lebih detail homogen itu solusinya kayak gimana. non-homogen kayak gimana karena PDE ini sangat-sangat tuas karena dia bagusnya buat research atau buat penelitian lebih lanjut ya. Jadi enggak akan belajar homogen itu gimana cara menelesaikannya karena yang kalian belajar spesifik nanti transport, heat, difusi, dan sebagainya. Tapi paling tidak kalian bisa mengklasifikasikan itu termasuknya homogen atau tidak. Sama kayak di ODE PDE itu ada yang homogen ada yang non-homogen. Karena kalian sudah tahu apa itu operator diferensial jadi bentuknya boleh apa aja boleh gabungan dodo X dengan dodo Y boleh ditambah boleh dikurang dan selesai. Maka dikatakan homogen ketika operator diferensial katakanlah untuk fungsi F mau fungsi U juga boleh itu hasilnya harus sama dengan 0 sedangkan non-homogen kalau kita punya LF sama dengan suatu fungsi katakanlah G suatu fungsi G G-nya misalnya adalah fungsi X,T hampir persis sama kayak di ODE cuman bedanya dulu di ODE kalian belum diperkenalkan lebih jauh operator diferensial gitu jadi operator diferensial itu bisa banyak banget di sini ya homogen kalau 0 non-homogen kalau ada fungsinya order order dari ODE juga sama order dari ODE itu berarti kita mau turunan tertinggi yang muncul dalam suatu persamaan diferensial nah sebelum masuk ke transport saya coba untuk share screen dari PC kita lihat soalnya tidak akan dibahas detail ditulis karena cuman untuk mengklasifikasikan aja ya saya misalnya tunjuk ini persamaannya ini ODE berapa termasuknya linear atau tidak termasuknya homogen atau tidak ya saya coba untuk share screen terlihat screennya terlihat gak terlihat bu terlihat bu oke e-book ya kelihatan e-book ya oke oke perhatikan yang nomor 117 kurang besar gak ya 117 oke klasifikasikan tapi saya mau nambah nih gak cuman homogen atau linear tapi saya mau ordernya ya coba kita lihat nomor A nomor A ya nomor A ordernya berapa ada yang tahu ini PDE order berapa 2 2 kenapa 2 pangkatnya 2 bukan pangkatnya hati-hati oh iya WX betul jadi yang U adalah fungsi yang U adalah fungsi yang X adalah variable nah order dari suatu differential equation adalah kita melihat turunan tertinggi ya yaitu dari X X ini makanya sorry dari X X yang ini yang di bawah ada 2 turunan kedua jadi bukan dari X itu pertama ordernya adalah 2 ini linear atau tidak yang A linear gak linear karena U nya tidak ada perkalian antara U yang ada cuma perkalian antara U dengan X tidak masalah ya ini homogen atau tidak homogen atau tidak ya homogen gak homogen teman-teman kenapa homogen karena ini kan operator differential ini operator differential ini juga operator differential ada gak sih yang variable nya berdiri sendiri X atau T nya berdiri sendiri gak ada kan ya makanya homogen gitu ya sekarang lanjut ke B nih order berapa teman-teman yang B 2 lagi 2 lagi jangan bilang jadi 4 ya X X sendiri Y Y sendiri walaupun beda variable nya tetap order 2 karena turunan tertinggi nya adalah 2 linear atau tidak linear tidak kenapa tidak sin sin U ya kalau disana sin X atau sin Y itu linear ya tapi karena ini sin U U nya langsung jadi dia non linear homogen tidak homogen tidak kalau ini U nya saya ganti dengan X atau dengan Y maka jadinya non homogen karena ada fungsi untuk variable X dan Y tapi karena sin U maka tidak ada X dan Y yang berdiri sendiri tanpa U jadi ini adalah homogen jadinya nomor B itu ordernya 2 kemudian dia non linear dan dia adalah yang homogen C C order berapa teman-teman 2 2 linear atau tidak linear atau tidak linear linear betul linear karena tidak ada perkaraan dengan U ya yang itu Y di KU itu tidak masalah homogen atau tidak 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 kenapa tidak karena ada tiga betul sekali lanjut ini order berapa yang D 1 order 1 linear atau tidak linear tidak 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 linear kenapa 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 U kali U X U dikali U X betul sekali homogen tidak homogen homogen eh linear atau tidak linear linear terus apa lagi apa namanya homogen atau tidak homogen homogen order berapa 1 1 terakhir yang F yang F order berapa 3 linear atau tidak linear linear terus linear homogen atau tidak enggak enggak kenapa ada X betul sekali ada X jadi itu masalah klasifikasi dari PDE ya ada yang linear non-linear ya ada yang masalah order kalian sudah tahu juga homogen dan homogen juga sudah tahu ada pertanyaan sampai sini bu tadi yang homogen sama non-homogen itu bedainnya gimana sih bu oke homogen sama non-homogen gini bedainnya ya misalnya ini kita bikin yang UXX-UY sama dengan sini ini dikatakan homogen kenapa pertama kalian harus bisa bedakan yang mana fungsi yang mana variable ya yang fungsi adalah yang U variable adalah yang X kenapa dikatakan homogen homogen itu kalau enggak ada suku yang gampangnya tuh gini enggak ada suku yang dia hanya terdiri atas variable-variablenya aja yaitu antara X sama Y doang ya nah disini enggak ada sama sekali suku yang hanya bergantung pada X Y adanya U semua ini ada U-nya suku ini ada U-nya suku ini juga ada U-nya maka dia dikatakan sebagai suatu yang homogen mungkin kalau kalian ingat ODE dulu itu ODE itu sama dengan 0 sama ada yang enggak sama dengan 0 gitu ya nah ini tuh mungkin sama dengan 0 kenapa sin U-nya bisa geser ke kiri luas kanannya 0 enggak ada X tapi coba deh bandingkan sama yang F yang F itu 5UXX-nya bisa pindah ke kiri U ini juga bisa pindah ke kiri tiba-tiba ada X di sini di sini X sebagai inputan variable atau sebagai fungsi kan sebagai variable ya dia berdiri sendiri nih enggak ada U-nya sama sekali makanya dia non-homogen gitu oke bu bisa ya oke nah itu dia teman-teman ini jadi dari pertemuan kemarin sama yang barusan itu adalah introduction-nya untuk partial differential equation masalah klasifikasi dan sebagainya seperti yang saya sudah bilang bahwa kan PDE-nya enggak akan jauh-jauh maksudnya enggak akan jauh sampai ke terlalu dalam enggak karena ke depannya yang dibahas cuma per apa namanya PDE PDE tertentu yang dibahas kalau ODE saya bisa bilang bahwa Anda belajar ODE adalah full ODE semua materi tentang ODE kalian dapat mau itu order berapa mau itu dia homogen sama non-homogen itu semua caranya sama nah untuk PDE ini agak sedikit lebih sulit sehingga yang dipelajari adalah hanya yang PDE tertentu aja dan itu ternyata cara cari solusinya bisa beda-beda antar setiap PDE ya nah jadi selanjutnya kita mau masuk ke satu persatunya dimulai dengan transport equation ya ini ada penenus tentang ini bisa ya oke kalau bisa sebelum saya masuk ke transport equation yang Bagaimana kita